Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini saya akan membahas soal-soal TU SKD untuk persiapan CPNS Ada beberapa soal yang akan kita bahas khususnya yaitu soal presentase Oke langsung aja ya kita bahas dari soal nomor 1 Nomor 1 pada saat ini harga 1 lusin kelereng dan 10 kg salak adalah sama Jika harga 1 lusin kelereng telah naik sebesar 10% dan harga salak naik sebesar 2% Maka untuk membeli 1 lusin kelereng dan 10 kg salak diperlukan tambahan uang sebesar berapa persen gitu ya Oke ini kita misalkan aja disini ada 1 lusin kelereng supaya lebih mudah 1 lusin kelereng ini kita misalkan sebagai A kemudian 10 kg salak ini kita misalkan sebagai B Ya bilang disini harganya adalah sama berarti dengan kata lain A sama dengan B sama dengan harganya boleh kita misalkan 100% Atau misalkan aja harganya adalah 100 ribu gitu ya supaya lebih mudah Kemudian harga 1 lusin kelereng telah naik 10% Harga A ya harga A mula-mula A mula-mula kan 100 ribu nih 100 ribu Kemudian A ini dia mengalami kenaikan Apa namanya mengalami kenaikan sebesar 10% 10% berarti kan harga kenaikannya tuh berapa 10% kan 10 persen ratus ya Dikalikan harga mula-mulanya adalah 100 ribu Nah ini kalau misalkan kita coret Ya jadikan 1000 x 10 Kenaikannya sebesar 10 ribu Ini sih A Kemudian yang B B mula-mula harga mula-mula si B ya Atau harga mula-mula 10 gram salak Tadi kan kita misalkan 100 ribu juga Kemudian dia mengalami kenaikan sebesar 2% Ya 2% jadikan sama aja dengan 2 persen ratus dari 100 ribu Gitu Ini kalau kita coret 2 x 1000 berarti 2 ribu Nah kita bisa menghitung harga mula-mula ya Jadi yang ditanyakan Berapakah harga untuk membeli 1 lusin kelereng dan 10 gram salak Berarti untuk harga mula-mula total Harga mula-mula kita misalkan apa ini Harga mula-mula deh ya Totalnya itu kan berarti harganya si A ditambah harganya si B Harganya si A kan tadi 100 ribu nih Harganya si B juga sama 100 ribu Jadi kan kalau sebelum ada kenaikan Jadi untuk membeli keduanya itu kita butuh uang 200 ribu Sedangkan harga setelah naik Si A setelah naik 10% Itu kan dia menjadi berapa nih 100 ribu tambah 10 ribu Berarti 110 ribu Ditambah yang ini si B ini Asalnya 100 ribu Naik 2% kan naiknya 2 ribu 100 ribu tambah 2 ribu berarti 102 ribu Nah jadi yang harus kita bayar berapa nih 212 ribu Gitu ya Kalau mula-mula kita harus bayar 200 ribu Setelah kenaikan menjadi 212 ribu Berarti total kenaikannya berapa Total kenaikan harganya Ya tinggal kita kurangi aja 212 ribu dikurangi 200 ribu Berarti 12 ribu Gitu karena yang ditanyakan adalah Prosentase kenaikannya Ya prosentase kenaikannya Maka kenaikannya 12 ribu Dibagi sama harga semula Harga semula kan ini ya 200 ribu Tinggal dikalikan 100% Karena yang ditanyakan prosentase Gitu ini kita coret aja Nah ini kita coret Jadinya tinggal 12 bagi 2 12 bagi 2 yaitu 6% Jawabannya berarti yang D Harga laptop dinaikkan 25% dari harga sebelumnya Prosentase penurunan harga Agar laptop kembali seperti harga semula adalah Jadi nanti disini ada 2 kasus ya Yang pertama itu kita punya laptop Dinaikkan 25% dari harga sebelumnya Kita misalkan nih Harga sebelumnya atau harga mula-mula adalah 100% Kalau harga mula-mula 100% Kemudian dinaikkan 25% Berarti harga akhirnya Itu menjadi 100% tambah 25% Jadi 125% Gitu ya Kemudian Yang ditanyakan adalah Persentase penurunan harga laptop Supaya menjadi harga semula Jadi kita balik Jadi disini ada harga mula-mula Kemudian ada harga akhir Harga mula-mula ini kita anggap Ini nih Tadi kan setelah dinaikkan Harganya menjadi 125% ya Jadi ini kita tulis sebagai harga mula-mula Nah ini harus diturunkan berapa persen Supaya dia menjadi harga semula Harga semula kan 100% kan Ya kan Jadi 125% menjadi 100% itu kan Dia harus berkurang 25% kan Karena yang ditanyakan prosentasenya Ya prosentase penurunan Penurunan gitu kan Dia turunnya kan 25% Dari harga mula-mula Harga mula-mulanya adalah 125% Dikalikan sama 100% Gitu Ini kita bagi aja Persen sama persen kan bisa dicoret nih ya 25 dibagi 125 Kalau diperkecil sama-sama dibagi 25 Itu 1 per 5 Dikalikan 100% 1 per 5 itu sama aja Dengan 0,2 Gitu Atau ini langsung dibagi aja Ini 10 bagi 5 Yaitu 2 Jadinya 20% Jawabannya yaitu yang A Nomor 3 Pada pesta ulang tahunnya Jesse menyebarkan undangan kepada teman-temannya Yaitu 60 teman laki-laki Dan 50 teman perempuan Pada saat pesta yang hadir Ternyata hanya 65% teman laki-laki Dan 86% teman perempuan Berapakah persentase undangan yang hadiri pesta Jesse Jadi disini undangannya Yaitu 60 ya 60 teman laki-laki Sama 50 perempuan Ternyata yang hadir itu hanya 65% laki-laki Berarti yang hadir disini ya Yang hadir adalah 65% Itu 65 per 100 Dari teman laki-laki yang diundang itu 60 Ini tinggal kita hitung aja Ya Nolnya kita coret Kemudian kita kalikan 65 dikalikan 6 Atau kita perkecil dulu deh 10 sama 6 Ini kan bisa sama-sama dibagi 2 ya Ini 3 Ini 5 Kemudian 65 dibagi 5 Itu 13 Nah jadi 13 kalikan 3 Yaitu 39 Kemudian yang perempuan sama Yang perempuan disini Yang hadir adalah 86% Jadi 86% itu per 100 Dari 50 Siswa perempuan yang diundang Ini kita coret aja 100 bagi 50 yaitu 2 86 bagi 2 yaitu 43 Nah ini berarti total yang hadir Total yang hadir berapa nih Kalau kita jumlahkan 12 Ini 82 ya Sedangkan total yang diundang itu adalah 60 tambah 50 110 Berarti kalau yang ditanyakan adalah Prosentase yang hadir Yang hadir totalnya 82 Yang diundang totalnya 110 Dikalikan 100% Gitu Udah tinggal dikalikan aja Ini kita coret 0 nya Nah kemudian Ini kita kalikan aja ya Berarti 82 x 10 820 per 11% Ini tinggal dibagi manual aja 820 dibagi 11 7 ya 77 Kemudian 5 50 bagi 11 4 44 Kemudian 6 Ini koma Berarti 5 55 Ini 5 Dan seterusnya Berarti 74,5% Oke jawabannya Berarti yang C Nomor 4 Dela membeli gaun pesta Seharga 156 ribu Ia mendapatkan diskon sebesar 5% Berapa rupiah yang harus dibayar Dela Kita hitung terlebih dahulu diskonnya Diskonnya disini adalah 5% Berarti 5 per 100 Dari harga jualnya ini ya 156 ribu Ini kita coret aja Kemudian kita kalikan 5 dikalikan 156 0 Ini dikalikan secara manual ya Jadi hasilnya yaitu 7800 Karena yang ditanyakan Yang harus dibayar Tinggal kita kurangkan aja Harga mula-mulanya Yaitu 156 ribu Dikurangi diskonnya Yaitu 7800 Ini kelebihan 0 ya Jadi sama dengan 148.200 Jawabannya yaitu yang C Nomor 5 Nomor 5 Sejenis produk dijual dengan 2 kali potongan atau diskon berturut-turut yaitu 20% Dan setelah itu 15% berapakah jumlah seluruh diskonnya Jadi disini 2 kali potongan diskon Untuk yang pertama potongan yang pertama yaitu sebesar 20% Kemudian potongan yang kedua berarti 15% setelah potongan pertama Berarti 15% dikalikan Asalnya harganya kan 100% ya Kita kurangi sama 20% Nah jadinya 15% dikalikan 100 kurangi 20 kan 80% Nah ini kita kalikan ya Kita orekkan Jadi 15 per 100 Dikalikan 80 per 100 Ini 0 nya kita coret Kemudian 15 sama 10 Sama-sama dibagi 5 Ini 3 disini 2 8 bagi 2 yaitu 4 3 kalikan 4 12 per 100 Atau sama aja dengan 12% Karena yang ditanyakan adalah jumlah seluruh diskonnya Tinggal kita jumlahkan aja Yang pertama itu diskonnya 20% Yang kedua yaitu 12% Jadi totalnya yaitu 32% Jawabannya yaitu yang B Nomor 6 Budi menjual mobilnya seharga 10 juta Dan ternyata rugi 6-6 2 per 3% Berapakah harga beli mobil tersebut Jadi 10 juta Ini dia sebagai harga jual Kemudian ruginya Kalau rugi itu kan Prosentase ini dikalikan sama harga beli ya Yang ditanyakan adalah harga beli Karena harga belinya belum ada Kita misalkan aja harga belinya adalah A Berarti kita bisa menghitung ruginya Ruginya itu kan 66 2 per 3% Dari harga beli Berarti dari A Nah ini kita ubah terlebih dahulu ya Ini kalau dikalikan 66 kali 3 kan 1 98 ya Ditambah 2 berarti 200 200 per 3% Persen itu per 100 Dikalikan A Ini kita coret aja Jadi tinggal 2 per 3 A Nah jadi 2 per 3 A ini adalah ruginya Kalau harga jual itu kan rumusnya Harga beli ditambah untung Karena ini rugi berarti kan dikurangi ya Jadi harga jual itu adalah harga beli Dikurangi sama rugi Nah harga jualnya itu kan 10 juta Jadi 10 juta Sama dengan harga belinya itu A Dikurangi ruginya adalah 2 per 3 A Ini kita kurangi A ini kan dia Kalau nggak ada kan kita anggap 1 Berarti 1 dikurangi 2 per 3 itu 1 per 3 Jadi 1 per 3 A sama dengan 10 juta Berarti A nya berapa Nah ini tinggal pindah ruas aja Kalau pindah ruas Pembagian kan jadi perkalian ya Jadi 10 juta dikalikan 3 Yaitu 30 juta Itu jawabannya berarti yang A Nomor 7 Seorang pedagang menjual 1 gulung kain teteron Seharga Rp75.000 Ia mendapatkan laba 20% dari harga beli Berapakah harga beli kain itu? Nah disini ada harga jual Kemudian ada laba Ada harga beli Sedangkan rumusnya Harga jual itu kan sama aja dengan harga beli Ditambah keuntungan ya Ditambah untung Ini diketahui harga jualnya adalah Rp75.000 Kemudian harga belinya kan belum ada ya Harga belinya ini kita misalkan A aja Kita misalkan A Ditambah untungnya adalah 20% Jadi 20% dari A Nah jadi Rp75.000 sama dengan A Plus 20% itu kan 20 per 100 Atau sama aja dengan 0,2 Jadi 0,2 A Jadi Rp75.000 sama dengan A tambah 0,2 A A ini kan sama aja dengan 1 A gitu ya 1 tambah 0,2 itu 1,2 A Jadi A sama dengan Rp75.000 dibagi sama Rp1,2 Berarti A nya berapa? A sama dengan Rp62.500 Oke itu tadi beberapa soal tentang soal presentase Semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih